Jadi triknya itu begini, mungkin karena saya terbiasa membuat kode ya, entah itu dalam simulasi, entah itu dalam membuat web gitu. Ada pengalaman dimana mengulang kerjaan itu hal yang menyebalkan lah gitu ya kan. Jadi pakailah konsep kering, dalam bahasa Inggrisnya dry, don't repeat yourself gitu. Jadi don't repeat yourself, jangan pulang kerjaan kita, jangan gitu ya, oke, jangan deh, jangan pulang kerjaan kita. Jadi bagaimana caranya, begini caranya, itu artinya saya ada berapa eksekusi, 300, equilibrium, evaporasi, ya kan, terus boiler, ya kan, equilibrium, terus cooling down, Terus baru equilibrium lagi, jadi ada 5. Nah kalau kita mati lampu udah sampai step 3, kita ngulang lagi dari 1. Aduh, gak mau deh ya kan, repot ya gak, apalagi anak kita main merantem-merantem. Pak, main serang-serangan yuk pak, bapak yang jadi setannya. Itu gak bener, datu-datu. Jadi, kita triknya adalah kita kasih nama aja, disini, rename, kita kasih nama, dot 300. Ya, atau equilibrium, dot 300, gitu lah, yang gampang kita ngerti, oke, enter. Udah ya, nah terus kita buat disini, seperti biasa kemarin, ya kan, strukturkan kerjaan kita gitu, ini saya sebut output, gitu kalau kita punya output, ya kan. Terus kita sebut output, input ya, input kalau kita punya input, ya kan, oke. Kita buka lagi. Terus kita dump, kita dump itu kita rekam, ya kan, kita rekam. Kita bisa melihat melalui OV2 bisa, BNB bisa, ya oke. Sama kita lock, itu perlu banget kita lock, ya. Jadi, yang pertama, yang mau kita ambil, datanya apa yang mau kita ambil? Yaitu suhu, energi, ya kan, tekanan bolehlah kita ambil, ya kan. Nah, semakin banyak data yang kita ambil, gitu, ini juga semakin lambat, gitu. Jadi, kita tuh perlunya apa sih, gitu. Perlunya apa, gitu. Ya, dalam hal ini saya perlunya, ensemblenya adalah NVT, misalkan. Berarti, yang saya perlu cek itu adalah suhu sama energinya, saya perlu cek. Oke. Kan, kan, T-nya kan harus stabil tekanannya, ya enggak? Harus stabil. Kalau volumenya, dia enggak akan fluktuasi. Selama tidak ada pressure, ya kan, selama pressure-nya enggak berubah, itu volumenya enggak akan berubah. Volumenya enggak berubah karena saya tekan, ya kan. Coba, kalau enggak percaya, volumenya enggak berubah, saya tekan gampang. Saya tekan orang soalnya marah-marah yang orang, itu volumenya enggak berubah, langsung muka cembur. Volumenya enggak berubah. Gak ada saya serius-serius, ya, lanjut lagi lah. Oke, jadi saya ter-thermo. Nah, ini saya ambil outputnya setiap 100 iterasi lah, seribu juga boleh, enggak apa-apa. Thermo style, ya, komennya banyak di sini, ya. Kemarin saya udah jelasin juga ini. Nah, ini ada-ada-ada termo. RST. Nah, ini termo, ya. Ini ada-ada termo style, gitu kan. Ini ada termo style. Termo style itu cuma custom. Yang saya pakai custom, ya. Karena saya milik yang saya mau. Jadi, custom, end step. Ya, kan. Eh, kok end step? Step, kemudian abis itu saya ambil temperatur gitu kan. Sama E total. Oke. Jadi saya butuhnya cuma itu doang. Abis ini ingat tinggal? Ya, cuma gitu doang. Nah, ada pun yang time step. Ya kan, ada pun yang time step. Untuk yang equilibrium-nya 300. Sementara saya enggak pakai dulu. Karena gini. Kita perlu juga membaca review jurnal, ya. Dia itu sudah melakukan optimasi lah pada umumnya, ya. Di jurnalnya. Kalau kita pakai EAMG, optimasi. Jadi, kalau saya sudah pakai suhu di 300, itu kan enggak terlalu atraktif ya atom-atomnya, ya. Jadi, saya paling ngambilnya default aja. Default dari time step-nya itu bisa dilihat di unitnya, ya. Di unitnya. Nah, ini di unitnya, nih. Mana tadi yang? Metal. SI. CGS. Elektron. Mana metal-metal-metal? Nah, ini metal, ya. Itu unitnya dari pico-second. Nah, default-nya, default-nya untuk lumps, ya, kan. Time step-nya itu adalah 1 femtosecone. Berarti 1 per 1 ribu-nya, ya. 1 per 1 ribu-nya dari pico-second, gitu, ya. Itu sudah default, gitu. Kalau kita mau lebih kecil lagi, lebih bagus, kan, begitu, kan. Cuma karena suhunya 300, gitu. Suhunya 300, ya, saya nggak perlu untuk saya lebih kecil, gitu. Karena nggak terlalu atraktif atom-nya. Resikonya bagaimana kalau, apa namanya, time step-nya itu terlalu besar? Ya, berarti magna fisikanya juga makin mulai kabur, ya. Jadi, makin kecil time step-nya, magna fisikanya makin akurat, ya. Oke, deal ya sampai sini, ya. Jadi, saya nggak perlu tambahin time step-nya. Baru kemudian, saya dump. Dump, ini ID-nya, one. Jenis dump-nya apa, gitu. Kita bisa lihat dump-nya. Dump, dump. Dada-dada-dada-dada. Dump. Dump, ID, terus grup ID. Nah, saya ambilkan semuanya, ya. Jadi, all aja. Terus, kemudian, style-nya itu atom yang saya pilih. Bukan namanya atom, ya. Tapi, style-nya. Style-nya dia, bodenya dia atom. Baru kemudian, habis atom. Yang diambil setiap 100 literasi aja. Terus, file-nya. Nah, ini kan yang saya input. Yang saya dapetin di sini kan adalah output dari simulasi, ya. Enggak. Jadi, saya taruhnya di output aja, tadi. Directory output. Nama filenya equilibrium.300. Tambahin lamps.trj. Supaya kita bisa buka di otomatis, di VMD, ya. Gitu, ya. Terus, kita kasih log. Ini penting, karena kita mau upload. Ya, oke. Log. Equilibrium. Eh, di output ya, saya taruh, ya. Output. Equilibrium.300.log. Oke, ngerti, ya. Lalu, kemudian, saya lanjutin lagi ke tadi udah dump, udah log. Kemudian, nah. Baru run. Run-nya selama, kita cek dulu, ya. Selama 1 juta, gitu, ya, kan. Tapi kalau 1 juta tuh biasanya udah, kita bisa cek itu pakai plot, ya. Kalau 1 juta, kempamannya udah di 500 time step, ya, kan. Udah di 500 iterasi. Dia udah equilibrium. Ya, untuk apa saya pakai 1 juta, ngerti nggak? Jadi, saya cukup aja 600 lah, gitu, kan. Ke 700 lah, oke. Jadi, kita bisa menghemat. Jadi, perlu di cek. Jadi, ini saya bikin dulu aja 1 juta. Oke. Udah sampai sini, ngerti? Nah, pertanyaannya tadi tuh. Gimana cara saya ngesetnya? Kerenjaan kita, ya, kan. Takutnya mati lampu, ya, nggak? Ini repotnya di situ kalau mati lampu, tuh. Aduh. Saya ngalamin pernah. Nangis gitu saya langsung. Waktu itu saya bodoh sekali, kok. Saya nggak pernah males membacanya. Yang apa males baca gitu, emang. Namanya restart. Namanya restart. Jadi, ada dua. Ada, ada. Mana restart? Restart. Jadi, ini. Restart, ya. Ada, ada. Write restart. Mana, mana? Oh, ini dia. Write restart, ya. Oke. Nah, restart itu akan merekam tadi. Ya, di kondisi terakhirnya, ya. Di kondisi tertentu. Saya mau merekam di setiap berapa, gitu, kan. Saya biasanya makanya restart daripada write restart. Kalau write restart, di kondisi terakhir, ngerti nggak? Tapi kalau restart, di setiap saya maunya berapa kali. Gitu, ngerti, ya. Nah, misalkan saya ngambil di setiap 100 ribu. Ya, kan. Berarti, kalau 1 juta, berarti saya punya 10 output. Ya, kan. Punya 10 output. Nah, nanti tinggal kita, kalau kita udah yakin bahwa equilibrium-nya di 200 ribu, ya, kita pakainya yang di 300 aja. Untuk running-nya, ya. Nah, jadi gitu. Jadi, saya ambil dia di sini, 300. Restart. Restart-nya itu adalah 100 ribu. Kemudian, nama filenya, kita sebut aja equilibrium-nya. Ini kan nanti jadi input bagi eksekusi step berikutnya, kan. Jadi, jangan taruh di output. Ya, taruhnya di input, oke. Itu saran aja, suggestion. Oke. Tapi, pengalaman saya udah-udah, nanti kalau kamu punya problem, ya, kan. Kita tahu, kita mau ngecek ini di sebelah mana. Itu ini poinnya, mah. Jadi, input equilibrium.300, ya, kan. Dot restart. Nah. Nanti ini, nanti file tambahannya, nanti ini, begitu selesai iterasi, ya, kan. Nanti kalau 100 ribu, di situ ada lagi dot 100 ribu setelah restart, ya. Namun ini, ini begini aja dulu. Nah, di sini ada pertanyaan nggak? Kalau kita mau ngecek ini, kalau kita mau ngecek ini, ini kan kita mau sampai sejutaan, misalnya. Iya. Ini kan udah 100 ribu. Iya. Bisa nggak ditambah lagi 200, 300, 300 ribu. Iya, otomatis nanti. Oh, otomatis. Otomatis. Jadi, kalau seumpamannya. Sumpamannya 100 ribu. Sumpamannya mati lampu, ya, kan. Kita kan belum mencapai ini di 200, ya, enggak. Iya, kan. Kita udah mati lampu di 150, kan begitu, kan. Nah, jadi kita ambil data ke 100 tadi. Kita ngelanjutin. Jadi, kita nggak perlu lagi capek-capek, ya. Oke. Kalau di waktu itu ada istilahnya auto set, ya. Jadi, auto set-nya kita bisa pakai yang itu. Nah, kalau ini kita kudubah sendiri auto set-nya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, oke, sekarang kita eksekusi dia dengan cara yang mudah, ya. Tadi saya taruh di mana itu? Di polikristal, projects, lamps, src, lmp, mpi, lah. Saya pakai mpi, kalau serial-serial terserah, ya, oke. Kalau mpi itu nanti, eh, nanti dari jaduk dulu. Min i perak. Nah, segitulah, ya, oke. Sampai sini dulu dibisakan. Mesti ingat kan yang kemarin kenapa harus titik-titik slash, titik-titik slash, gitu ya. Oke. Oke, kalau begitu saya enter aja dulu. Ini enter yang pertama ini ngecek nih ada nggak kode yang ketinggalan. Pasti ketahuan, gitu ya. Jadi jangan berharap langsung bisa, kalau syukur-syukur langsung bisa lagi. Nah, itu kan ada atomic style. Oh, atomic. Jadi, unknown comment. Atomic style. Ada commentnya ada yang nggak ketahuan. Apaan itu? Atomic style, sorry, sorry, sorry. Salah, salah ketik. Atomic style. Gitu, saya. Oke, semuanya. Saya lanjut, ya. Apalagi ini unknown region style. Oh, ya, bloknya ketinggalan. Bloknya ketinggalan. Kan, kan, regionnya tadi, regionnya kan berusia. Blok. Ya, ini ada-ada-ada blok, ya, kan. Tuh, ada blok. Jadi, sebelum yang 0, 3, 0, kayak tadi itu tuh, saya kasih nama dulu, blok. Gitu, ya. Gitu, pasti, pasti kita ada yang salah-salah ketik, ya kan, kita cek. Nah, ini udah jalan. Oke. Udah jalan. Nah, kenapa saya berhentiin? Ada yang aneh. Kenapa? Karena subuhnya 0 terus. Orang saya belum kasih fix-nya. Fix-nya belum saya kasih. Gitu, kerti gak? Kan, kita kan mau pakai sistemnya kan NVT, ya. Nah, kalau NVT saya ada dua step. Kemarin yang pakai NVT, ya kan. Saya gak pakai lagi NVT yang sekarang. NVT sama, apa namanya. Ama... Jenis thermal, thermalnya, ya, oke. Saya pakainya yang NVT aja langsung, ya, oke. Jadi, fix-nya ketinggalan. Makanya 0 terus, ya. Oke, kita lihat fix style. Fix style-nya itu, ini fix. Terus, kita lihat, ctrl-f, NVT. Nah, ini komputer udah ada contohnya, ya. Ini saya bisa pakai aja langsung. Fix. Ini saya taruh di atasnya aja. Fix one, all, NVT. Subuhnya 300, kan? 300, 300, gitu. 300, 300 terus. Apa lagi? Oh, dumping. Dumping, dumping, dumping-nya, ya. Dumping ini nanti akan menentukan seberapa agresifnya temperatur berubah, oke. Semakin besar, biasanya semakin agresif. Ya, dump-nya, ya. Itu kita cek dulu, makanya. Biasanya saya pakainya tuh gak terlalu gede-gede, biasanya. Saya pakainya 0,01. Oke. Nah, yang jadi masalah, kalau kayak begini itu, berapa suhu awalnya atom? Suhu awal atom kalau kayak gini itu adalah 0. Jadi ini dari 0 naik ke 300, ya, kan? Gimana kalau saya kepengen suhu awalnya 300? Bisa. Kita set dia di velocity. Velocity. Nah, itu di-set di velocity. Ini ada comment namanya velocity. Velocity itu group ID-nya semua. Hold, ya, kan? Terus, stylenya itu adalah saya bikin create, karena create itu butuhnya temperatur, ya, kan? Nah, saya bikin create. Create, nah, saya kepengen sama-sama dari 300, ya, enggak? Oke, saya set aja 300. Kemudian, sheet-nya itu random acak, ya, nomor random acak, ya, kan? Terserah, bapak aja, udah terserah, dah. Ya, oke. Ini juga gak apa-apa lah. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, kemudian, kita lihat dia di sini. Mau gak kita pertimbangkan rotasinya, momentum-nya, terserah kita, ya. Misalkan saya pakai rotasinya, yes, saya pertimbangkan. Rotasinya, yes, mom, mom, bukan, 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 momi, lain itu, ya. Lain itu, malah, beda, ya. Yes, gitu. Nanti sakitnya momi lagi. Nanti di situ istilahnya papi lagi. Papi, mam, papi. Nah, terus, distribusi sebaran momentum, eh, sebaran kecepatan, ya, kan? Kita bisa pakai macem-macem. Ada distribusinya uniform sama gaussian. Tapi kan pada faktanya, kalau kita berbicara klasikal, rata-rata kan gaussian, ya, oke. Jadi, distribusinya gaussian. Gaussian apa sih? Buka lagi aja, gak apa-apa. Sekedar tahu aja, ya. Sampai sini, itu kita cek lagi. Apa itu? Last comment. Ilegal fix NFT. Oh, ilegal. Berarti ada yang sangat tertik, berarti. NFT fix, fix. Oh, iya. Temennya ketinggalan. Nih, tuh ya. Ketinggalan, sayang. Nah, tuh, ya kan? Fluktuasi, kan? Oke? Nah, sampai sini tungguin aja. Ampe 1 juta tuh. Coba bayangin. Lama ga? Ampe 1 juta. Nah, tapi itulah kita harus sabar. Kita keluar makan dulu, minum kopi dulu. Seberapa cepet? Tergantung. Kalau kita pakainya yang biasa aja, ya, ya, lambat. Gitu. Ngerti ga? Tapi, kalau kayak begini, apakah harus saya tunggu? Oh, engga. Ngga harus saya tunggu, ya. Kita bisa melihat, ya. Ditungguin aja dulu. Sampai dia 1 juta, eh, 100 ribu. Udah nyampe dulu. Ekilibrium. Ngerti ga? Ya, oke. Ini GNU udah gitu. Ini bisa digerak dari sini, Pak. Sudah ya? Susah. Susah. Ini kan cepet banget geraknya. Ini udah ada GNU plot, dong. Sampai jumpa. Terima kasih.